Halo, kembali lagi sama gue, Millenial Tua Yang masih lagi main Genshin Impact Sekarang kita mau Hypothetic Symphony yang kedua Yaitu Storm Butterfly Eh, kedua, kelima Yaitu Storm Butterfly Intermezzo kedua Ini kayaknya sama kayak kemarin sih Harusnya, jadi kita ngulang lagi lawan si Anemo Hypostasis ya Gue jadi penasaran sih sebenernya sekarang Kalau kita sekarang lawan Anemo Hypostasis Berarti Nanti Besok kan berarti lawan yang geo doang ya Nah, hari terakhir kita lawan apaan? Oh, ini dibalik kalau kita sekarang Justru 3 tagnya gede, oke gue mau gak Oke Psikologis jangan deh gue kan mau itu Mau pake laser Tadi alam Ada gini dulu deh Yang gue pake laser Kayaknya tetep perlu ada cici ya Cuma buat Buat mental reaction Kayaknya disini sejauh ini ya Gue liat ya Kalau kalian misalnya punya Ningguang Atau Ya sepertinya kalau DPS kalian Ningguang Kayaknya kalian akan sangat senang Di challenge-challenge Aposesis ini karena belum ada Yang geo-resistant kayaknya Gak tau deh kalau si itu ada geo-resistant ya Gue lupa kemarin si Gimel Gimel kayaknya Ada geo-resistant ya Kecuali kalian lawan Gimel aja sih kalau Gimel kan emang Dia gak perlu geo-resistant Dia emang Emang gak mempannya apa-apain Kalau sama geo Tapi untuk yang dua challenge lagi Geo ini kayaknya guna banget Ada salah Gimel Gimel ketawa bus eh salah aduh sip ini kalau udah kebiasa sama polanya sebenernya lumayan gampang sih cuman yang gue khawatirin cuma masalah poinnya aja sih sebenernya tapi kalau 3000 kayaknya sangat achievable ya ya 3000 tuh achievable sebenernya gak perlu terlalu lebih tinggi lagi sih kalau menurut gue karena kan dapet hadiahnya itu kalau kita dapet sekitar 2400 2900 perlan untuk total sekitar 20000 ya jadi ya gak usah terlalu kalau misalnya kalian bukan yang karakternya bukan yang bug up banget gitu yang constellation berapa atau buildnya yang harus gini gitu segala macem menurut gue cukup happy lah dengan 3000 poin ya gak usah harus nge-break 4000 kalau 4000 tuh untuk personal achievement oke segitu aja dari gue miliar tua yang suka main game jadi semoga kalian menikmati event ini semoga bisa dapet semua hadiahnya ciao